Halo semua, balik lagi bersama gue Lena Oke, sekarang gue main game Soul Worker Academia dan game ini akhirnya rilis di Korea ya gue gak tau kenapa ini, yaitu gak connect ya dan ini ngantri ya by the way, ini kayaknya servernya kepenuhan sih dan by the way apakah gue pernah mainin game ini kah? kayaknya pernah, dan gue juga kayaknya pernah upload juga ya cuman pas gue cek di Youtube gue itu gak ada kena copyright gitu, atau gimana ya dan itu yang versi China namanya itu Soul of Destiny kalau gak salah Soul of Destiny, tapi ya ini baru rilis lagi di Korea dan namanya Soul Worker Academia ya oke, ya setelah disana, video Soul Worker Academia gak ada di channel gue itu atau yang Soul of Destiny ya kita pake dia aja lah ya oke, dan kalau gak salah gue tuh waktu itu pake dia ya kalau gak salah gue pake dia yang versi China nya oke cuman waktu itu versi China gak pake VPN kalau ini pake ya tapi by the way, bisa kalian liat disini oh my god banget sih ya gue tertarik waktu itu pake dia karena ada kostum ininya dan juga untuk rambut merah ya ini keren rambutnya yang ini untuk warna rambutnya gue pengen yang hitam gini untuk warna kulitnya ini untuk matanya kayak gini aja dan ini baju pas awalnya gue pilih yang hitam aja tapi ini contoh kostumnya dia juga punya kayak gini nice oke, ya ini mantap ini kameranya bisa diputer-puter dan juga ya ini mantap dan juga terus aja untuk game ini autopilot untuk chatnya disini rada-rada aneh sih ini di kiri atas ya dan yang membuat menarik di game ini adalah ya disini ada kayak wilayah perumahan gitu ini dimana kita punya rumah sendiri kita bisa ngedekor-dekor rumahnya terus juga oh my god gati ya bersih-bersih kayak gini dan lain-lain ya ini rumah kita yang bisa kita dekorasi oh ini mantap sih dan ini udah pernah gue liatin juga yang versi China tapi kenapa videonya gak ada ya oke, ada kasur disini terus juga ada sofa yang dimana kita bisa interaksikan oke, kita duduk disini dan yang terpenting gak cuman kaku doang gini kameranya tapi bisa diputer-puter si kameranya ya dan di kiri bawah di kiri bawah itu ada tombol kamera ya ini kamera bisa diputer-puter bebas kalau yang ini di depan kalau yang ini angle kameranya rada bahaya seriusan oh ini apa ini maksudnya mencet tombol birunya ya dan dia ya melakukan kegiatan disini dia baca buku ya nah kalau di kasur ini nih ini rada bahaya nih ya seriusan seriusan ini ini kameranya oke pertama ini dan kalau misalnya gue pencet tombol biru dia ngapain gini doang oh my god bisa di zoom zoom gak bisa sih ya cuma gini doang sih puter-puter doang kameranya tapi wow by the way untuk dibilang dungeon sih ini gak bukan dungeon juga ya untuk di tempat ini juga kita bisa bareng kuesnya sama orang lain jadi kita bisa ngeliat si orang lain bertarung juga lawan monster gitu ya jadi bisa dibilang ya open map atau open world lihat ini ini bukan dungeon ya ini game auto ya sudah ada auto combo nya otomatis itu gak ini banyak sekali yang main gue gue gak kebagian monster dong tapi disini gue pake solo VPN dan ya normal pinknya sih ya dan juga disini kita bisa ngambil sesuatu kayak gini-gini nih gue gak tauin apaan oke apa itu di soul worker manapun pasti ada scenes ini ya kita ngelawan dia sampai dia bergabung dan oke kita dodge oke oke gila main dilepehin ya oke tapi ya dia sumber kekuatan dari si main karakternya sih ini pink gitu warnanya emang pink gitu ya di blue stake di blue stake rada aneh sih ya di elite player itu bisa juga cuman cuman untuk si karakter-karakternya rada butak di blue stake ini mulus tapi untuk bayangannya terlalu berlebihan ya si shadow nya ya ya coba skill T nya oke seperti ini ya ya itu itu ada auranya doang sih tapi kalo gak salah kita juga bisa nemuin kayak barang-barang ya kayak kursi gak kepake atau kursi rusak gitu di si open field nya open map nya ya dan itu bisa kita jadiin dekorasi contohnya ini kalo gak salah gitu bukan nih pokoknya ada waktu itu gue pernah yang versi China itu pernah nemuin kursi rusak dan gue jadiin dekorasi dan oke sekarang kita lawan boss kita coba ngapain oke kenapa kenapa ada tutorialnya lagi bunyi terus-terusan gitu ya oke gue kira apaan langsung hilang tadi si boss nya ah oke kenapa gue ada disini gacha kah ini gacha kah iya gacha ya oke gue dapet kartu si wolf nya itu terus kita ke menu sini terus kita ke menu sini yang dimana kartu-kartunya disini bisa kita jadiin skill oh iya ini dan ini gacha sih ya ada gacha banner yang ini ada banner yang ini ini pake kartu yang ungu yang gue dapet sekarang ini punya satu biji tapi ini pake yang merah ya kayaknya ini premiumnya sih kita coba sekarang set oh oh gue langsung ngelarin si wolf nya dong ya rata semua si musuhnya dong tapi sekarang kita gacha aja ya kita gacha sekarang gue punya tujuh biji bodo amat satu-satu karena ini akun guest gue gak mau top up dulu dan kita gacha yang yang muat tiket warna ungu ya oke coba aja yang tadi kan animasinya kita skip r hup s r oke oh dapet ininya juga ya ada yang beda kah kalau misalnya kita dapet bagus gitu lama sih harusnya animasinya oh r lagi-lagi r lagi tim lumayan tadi gue dapet s r ya oke r lagi eh buset berapa lagi tuh dua lagi ya set r lagi oh ya ampun set lagi ya oh oh pantas tadi ada aura-auranya tapi gue skip ya dodol tapi gue dapet s r dong oh nice bentar bisa dipake disini kah kayaknya tadi kartunya bukan iya bukan skill berarti ada kartu yang skill ada yang bukan ya oh my god dan ngapain gue sekarang ke hot spring cuman gitu ya kayak kotak-kotak gitu ya gak mulus gitu iya gue kan masih pake anduk sekarang ya terus disini kita bisa beli perengkapan buat berendamnya ada baju renang sekolah ada sabun juga ada pau disini juga ada entahlah ini sampo atau apa tapi kita bisa beli ini ini masuknya ke kostum ya ini ini bisa kah harusnya ini oh ini kumpulan kostumnya ya bentar 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 ada banyak sih oh ada banyak ya kita bisa ngeliat preview-preview kostumnya disini oke ini mantap-mattap dan juga untuk ada kostum robot segala dong eh gak ini bukan robot ya banyak dingin kostumnya ya bisa pake kacamata ya gue suka ini serusan megane megane bisa pake masker ya ah stocking oke ini keren sih terus juga sepatunya sendal biasa dong oke dan juga ada buntutnya bukan buntut tapi ini tas ngapain ada walkie-talkie segala disini ada sayap bukan sayap sih ya ini tas tapi ya kita pake ini ya ini cewe sama cowok dipisah ya ngapain ini oh wow ah gak ngerti bahasa korea sih ya mereka cuman ngomong-ngomong kayak gitu doang ya entahlah mereka ngomongin apaan tapi disini tuh disini ada mainan bebeknya gimana cara gue ngeremem disini ya cuman disini juga ada buat mandinya dong kenapa gak keliatan disini oh oh ini dia bisa kita coba sekali lagi tadi gak jelas ya oke ini dia ini yang bisa diputar-putar si angle kameranya tapi kita harus pas sesuai dengan tombol yang di bawah ini set good dan sekarang ini oke perfect harus perfect sih harus setengah-tengah warna merahnya tuh oke nice kita cut scenesnya lagi disini dan kita lawan sesuatu disana oh my god ini bossnya ya kita udah nyelamparin helikopternya tadi gue melindungi helikopter ini dari serangan musuh ya kalau gak salah ditampol sama musuhnya lagi oh gak nih nabrak perlindungan gue tadi sia-sia ya seriusan tapi disini kita bakal ganti kalau gak salah diganti kostum sih new kostum dan ini kita pake jadi warna hijau oh celananya gimana cuma atasnya doang ya gue gak pake apa-apa ini di bawahnya belum dapet kali ya iya gak apa lah tapi ya jadi gameplaynya sampai selera aja jadi inilah soul worker academy ya ini dimana ini adalah game morpg ya dan bisa dibilang ini game open world sih bentuk kotanya seperti ini banyak tembok-tembok banyak bangunan-bangunan jadi gak terlalu keliatan open worldnya cuman ini open world ini open world dan grafisnya bagus terus juga ya ini soul worker banget tapi sayangnya ini masih bahasa korea dan juga harus pake VPN untuk loginnya ya ini dimana gue pake solo VPN tapi ya fitur-fitur di game ini bukan cuma battle-battle doang jadi ya ada untuk kita punya rumah terus juga kita bisa ngedekorasisi rumahnya terus juga tadi ada spa fiturnya tapi kalau yang gak masalah sama bahasa dan juga gak masalah sama pake VPN silahkan coba gamenya terus aja bukan di playstore Indonesia tapi di co-app atau tap-tap downloadnya bisa itu dan oke kalau suka videonya silahkan like kalau suka channelnya silahkan subscribe kalau disana dan kritik silahkan komen di bawah terima kasih dan sampai jumpa bye-bye